selamat menikmati iklap artinya dari kolaba yaklibu atau aqlaba yaklibu iklaban membalik merubah nun sukun menjadi mim sukun jadi nun sukun dirubah menjadi mim sukun iklap, bacaan iklap adalah bacaan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba contoh min ba'adihim ada nun sukun bertemu dengan ba min ba'adihim maka nun sukun ini dirubah menjadi mim biasanya dalam mushaf ditulis mim kecil begini artinya nunnya dirubah jadi mim bukan min tapi mim mim ba'adihim nah inilah iklap merubah nun menjadi mim apabila bertemu dengan ba mim ba'adihim ini contoh nun sukun bertemu ba'adihim contoh tanwin bertemu dengan ba sami um basir tanwin bertemu dengan ba sami um basir cara terbagus dalam membaca ikhfa adalah pengucapannya yaitu dua bibir ini tidak ditempelkan secara sempurna bukan mim ba'adih akan tetapi agak ada renggangan sedikit guru kami syekh sayyid lashin abul farah mengatakan dalam daqaikul muhkamah fisyar jazariyah dia mengatakan endaknya dia menyisakan sedikit benggangan sedikit antara dua bibir supaya liatahakok al ikhfa supaya samarnya itu masih ada jadi mim ba'adih itu yang lebih sempurna kalau mim ba'adih itu hanya sekedar merubah nun menjadi mim akan tetapi definisi dari ikhlap itu sendiri adalah seperti yang dikatakan tufah ma'al ikhfa'i bi gunnatin ma'al ikhfa'i ada gunahnya ada ikhfa'nya mim ba'adih kalau kita membaca mim ba'adih kata beliau-beliau adalah seakan-akan mimnya bertasdid padahal mimnya tidak bertasdid seakan-akan mimnya bertasdid mim ba'adih tapi kalau mim ba'adih maka tidak bertasdid begitu akan tetapi mim ba'adih seperti itu tetap diperbolehkan saya membaca kepada para masyayih dan masyayih membolehkan tetapi beliau kemudian mengatakan yang terbagus adalah yang paling bagus adalah mim ba'adih karena disitulah akan terlihat ma'al ikhfa'inya disertakan dengan ikhfa' jadi ikhlap itu disertakan dengan ikhfa' ada penyamaran sebagaimana Tukfatul Adfal mengatakan wa thalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i saya kira itu wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum